Halo, selamat sore teman-teman sekalian Saya Wahyu Tanoto dari Bantul, Yogyakarta Ingin mencoba mereview materi di pertemuan minggu lalu Dengan Pak Sukni Tumi, yaitu Tentang materi narkotika Nah, kita semua tahu bahwa di Indonesia ini Narkoba itu menjadi salah satu problem yang cukup pelik Karena menurut data yang ada, ada sekitar 3,3 juta orang di Indonesia sebagai pengguna narkoba Namun fokusnya tidak akan membicarakan soal apa itu narkoba Tetapi, saya akan mencoba mereview materi yang disampaikan Pak Sukni Tumi Yaitu berkaitan dengan Bahwa setiap orang itu ternyata Jika ya pengguna narkoba memiliki hak untuk Direhabilitasi berdasarkan syarat-syarat tentunya Nah, apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan Seseorang yang dianggap sebagai pengguna narkoba Ada beberapa hal yang dilakukan Misalnya dia harus mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Tentu dari kepolisian dan PNN Tersangka positif penggunaan narkoba Kemudian, ada juga Persyaratan yang lain Misalnya berdasarkan hasil penyidikan Dengan metode Know your suspect Tersangka tidak terlibat dalam Jaringan peredaran narkotika Narkotika dan merupakan pengguna terakhir Atau end user Nah, ini yang perlu banyak dikenal oleh masyarakat Bahwa kadang-kadang kalau kita melihat Mendengar atau mengetahui istilah narkoba Seolah-olah dia pasti akan dipenjara dan lain sebagainya Tapi, menurut Pak Sukni Tumi Bahwa undang-undang narkotika di Indonesia Ya, penekanannya pada rehabilitasi sebenarnya Bukan pada pemidanaan penjara Kemudian Misalnya Saratnya apalagi sih misalnya Tersangka belum pernah Ini yang penting Menjalani Dikualifikasi sebagai pecandu narkotika Korban penyalahgunaan narkotika Atau penyalahgunaan narkotika Nah, itu penting Itu tiga hal itu Kemudian, ada juga Bahwa Ada surat jaminan Tersangka menjalani rehabilitasi Melalui proses hukum dari keluarga atau Kupalinya Nah, itu hal-hal yang patut kita ketahui sebagai masyarakat di Indonesia Ketika ada Semoga tidak terjadi Ada di antara teman atau tetangga kita Yang mengalami problematikan roba Bisa mengajukan yang namanya rehabilitasi Nah, bagaimana caranya pengajuan rehabilitasi? Ya, ada beberapa hal Misalnya Ketika Tersangka atau barang bukti Atau tahap Dua itu Penuntut umum memberitahukan Ada yang namanya Mekanisme Penyelesaian perkara dengan rehabilitasi Melalui proses hukum kepada tersangka Nah, itu Kemudian setelah itu Tersangka bersedia Yang namanya Membuat surat pernyataan Kesediaan menjalani Apa? Menjalani rehabilitasi Mulai proses-proses hukum Dan keluarga atau wali tersangka Membuat surat jaminan Kemudian Penuntut umum atau jaksa Juga akan membuat Membuat dan mengajukan Yang namanya Nota pendapat secara berjenjang Kepada kepala kejaksaan Kejaksaan negeri Atau kepala cabang kejaksaan Kemudian Yang terakhir Ya, disitu Karena ada Pemeriksaan Tentu tersangka Akan melampirkan Yang namanya Hasil asesmen terpadu Kemudian Hasil pemeriksaan Laborat di room forensic Ketiga Surat keterangan Tidak pernah menjalani rehabilitasi D. Surat pernyataan Kesejahteraan tersangka Menjalani rehabilitasi Kemudian E. Surat jaminan Atau keluarga Atau wali Yang akan Mendampingi Atau Menjalani Rehabilitasi Selama menjalani rehabilitasi Melalui proses hukum Di keluarga Atau wali tersangka Itu beberapa hal yang Saya ingat Dan saya dapatkan Dari Materi Soal pemindahan Petika di Indonesia selamat menikmati